Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membicarakan tentang wujud syukur, wujud syukur terhadap ne'mat iman. Yang pertama, memahami bahawa iman adalah ni'mat yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan iman adalah ni'mat terbesar yang diterima oleh manusia. Kemudian yang kedua, bergembira dan bergembira dengan mengamalkan dan mengaplikasikan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT atas ni'mat iman yang diberikan kepada kita. Kemudian terakhir kita membicarakan pembicaraan seputar dasar dalam beramal. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang amal. Jadi kalau tadi kita katakan bahawa, mensyukur ni'mat iman itu secara sederhana adalah dengan mengamalkan, mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalau kita berbicara tentang amal atau aplikasi iman Maka dasarnya adalah Maka hal itu memiliki dasar atau beberapa prinsip yang harus kita ketahui Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada Yang pertama adalah ilmu Kemudian yang kedua yakin Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang ketiga Ikhlas Juga sudah kemudian yang terakhir Nah sekarang ini kita bicara tentang masalah jujur Ini syarat berikutnya Syarat berikutnya untuk dapat mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai keimanan Adalah jujur Bahasa Arabnya As-sidku Apa yang dimaksud dengan jujur Yang dimaksud jujur disini adalah Adanya kesesuaian antara yang kita ucapkan Dan yang kita ucapkan dan yang kita wujudkan Atau kita terjemahkan dalam aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari Sebagaimana kita ketahui bahwa iman Unsur iman itu ada tiga yang pertama Pembenaran dengan hati Kemudian yang kedua ucapan dengan lisan Kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan Nah antara apa yang diakini dengan hati Dan diucapkan dengan lisan harus sama Kemudian yang diucapkan dengan lisan juga harus sama persis Dengan apa yang kita lakukan Ini yang dimaksud dengan jujur Adanya kesesuaian dengan apa yang diakini Dan diucapkan oleh lisan kita dengan apa yang kita lakukan Sebab Kalau apa yang kita ucapkan Kalau apa yang kita yakini dan kita ucapkan Ternyata kemudian Tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan Maka kita Sudah jatuh kepada salah satu sifat orang-orang munafik Sebab orang munafik Bapak Ibu Apa yang dia yakini Dan diucapkan dan dia lakukan Tidak sama Tidak sesuai Mari kita tadaburi beberapa ayat Dalam hal ini Yang pertama surat Surat apa ini Surat Al-Ankabut Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan Amanah Kami telah beriman Sementara mereka tidak diuji Ini berlaku untuk semua manusia Apakah manusia itu dibiarkan berkata Kami beriman Kami beriman Sementara Ujian belum diberikan kepada mereka Nanti Di akhir ayat Allah SWT jelaskan Tujuan ujian Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Maka Allah SWT jelaskan Dibahui siapa yang Siapa yang Benar keimanannya Dan siapa yang Tidak benar Yang tidak benar Itulah dusta Orang mengatakan beriman Kami telah beriman Kemudian Mereka diberikan ujian Seseorang yang mengatakan beriman Kemudian diberikan ujian Ternyata Setelah diberikan ujian Atau setelah diuji oleh Allah SWT Mereka tidak sabar Padahal lisannya Mengatakan Kami beriman Tapi ketika Diberikan ujian Kepadanya Dia tidak sabar Tidak ikhlas Tidak arito Menerima ujian tersebut Ini yang disebut oleh Allah SWT Minalkadidin Termasuk orang-orang yang dusta Kenapa Anda mengatakan beriman Sementara ketika Anda diberikan ujian Anda tidak sabar Menerimanya Bukankah sabar Itu sifat orang yang beriman Nah jadi Ini tidak sesuai Apa yang diucapkan Dengan apa yang dilakukan Apa yang diucapkan Dengan sikap Yang diberikan Terhadap Ujian tersebut Nah berikutnya Tentang sifat-sifat Orang munafik Seperti yang saya katakan tadi Kita lihat Surat Kalbaqara Ayat 8 Ayat 9 Ini adalah jenis Munafik yang pertama Yaitu Munafik Nifak Iktiqadi Sebelum saya lanjutkan Saya jelaskan kembali Supaya tidak salah paham Munafik itu ada dua Yang pertama Munafik Nifak Iktiqadi Yang kedua Munafik Nifak Amali Munafik Nifak Iktiqadi Adalah Orang yang kafir Orang kafir Dia kafir Asli kafir Tetapi Menampakkan Keimanan Dan keislaman Orang Yang menampakkan Keimanan Dan keislaman Sementara Menyembunyikan Kekufuran Padahal Dia aslinya Orang kafir Sama sekali Tidak beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Secara lahiriah Mereka menampakkan Keimanan Dan keislaman Ini yang Sifat-sifat Jenis munafik Yang pertama ini Nanti yang akan saya bacakan Beberapa Ayat yang berhubungan Dengan Ini yang tidak sesuai Dengan apa yang Apa yang Diakini Apa yang diucapkan Dengan apa yang dilakukan Tidak jujur Tema kita sekarang jujur Kemudian yang kedua Adalah Munafik Nifak Amali Munafik yang kedua ini Munafik Nifak Amali itu Adalah Orang kita Orang beriman Orang islam Cuma melakukan Perbuatan-perbuatan Atau memiliki Sifat-sifat Yang pada umumnya Dimiliki oleh Orang munafik Kalau yang pertama Itu jelas Orang kafir Yang sama sekali Tidak beriman Cuma menampakkan Keimanan dan keislaman Ada pun yang kedua Ini orang beriman Orang Orang islam Tetapi Memiliki Beberapa sifat Yang biasanya Dimiliki oleh Orang Munafik Melakukan Perbuatan Maksiat Beberapa jenis Kemaksiatan Yang Biasanya Dimiliki oleh Orang munafik Jenis pertama Contohnya adalah Berbusta Seperti Umbamannya Hadis Nabi Ayatul Munafiki Salasatun Tanda orang munafik Itu ada tiga Iza Hadda Kedaba Kalau dia berbicara Dia berbusta Wa Iza Waada Akhlafa Kalau berjanji Dia Ingkar Ini bisa Terjadi pada Siapapun Tak terkecuali Kita Bapak dan Ibu Siapa diantara Kita yang tidak Pernah berbusta Siapa diantara Kita yang tidak Pernah Ingkar janji Siapa yang Siapa diantara Kita yang tidak Pernah Khianat Ini jenis-jenis Maksiat Tapi Masih memiliki Iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ayat-ayat Yang akan saya bacakan Bukan yang Yang kedua ini Melainkan Jenis manusia yang pertama Yaitu Orang-orang kafir Yang memakai Pakaian Islam Mengatur Sebagai orang Islam Masuk dalam Barisan kaum muslimin Tetapi ingin Memecah belah Kaum muslimin Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan beberapa Sifat mereka Dalam Di awal-awal Surat Al-Baqarah Umpamanya Dalam surat Al-Baqarah 8-9 Allah berfirman Di antara manusia Ada yang berkata Di antara manusia Ada yang berkata Kami beriman Kepada Allah Dan beriman Kepada hari akhir Langsung Allah katakan Mereka sama sekali Bukan orang Hanya ucapannya saja Mereka mengaku Dengan lisannya Dengan ucapannya Beriman Tetapi mereka Tidak beriman Allah langsung bantah Mereka sama sekali Bukan orang beriman Mereka orang kafir Tidak sesuai kan Apa yang diucapkan Dengan apa yang Diakini Karena Allah tahu Kemudian Dalam ayat 9 Ayat berikutnya Allah katakan Mereka ingin Menipu Allah Menipu Ingin menipu Membohongi Mendustai Mereka ingin Menipu Allah Dan orang-orang Yang beriman Bagaimana Cara menipu Allah Cara menipu Allah Ini karena mereka Orang kafir Tidak meyakini Bahawa Allah itu tahu Mereka mengira Kalau mereka mengatakan Kami beriman Sementara hati mereka Tidak beriman Mereka mengira Allah tidak tahu Mereka mengira Allah tidak mengerti Sama seperti manusia Kalau kita bisa Dibustai Dibohongin Ada orang-orang yang beriman Kita percaya saja Karena memang Kita sebagai manusia Kita menghukumi Seseorang Berdasarkan Lahiriahnya Mereka ingin Menipu Allah Dan orang-orang Yang beriman Dan mereka Tidak menipu Kecuali Diri mereka sendiri Sedangkan mereka Tidak sadar Tidak merasa Ingin menipu Allah Allah kalau ditipu Berarti menipu Diri sendiri Ini yang pertama Apa yang diakini Diucapkan Sama sekali Tidak sesuai Dengan apa yang Dilakukan Tidak jujur Orang yang tidak jujur Tidak akan bisa Mengamalkan Iman Atau Mengaplikasikan Iman Surat An-Nisa Ayat 60 Disini tegas sekali Allah katakan Tentang orang-orang Munafi Alam taro Ilal ladhina Yaz'umuna Annahum Amanu Bima Unzila Ilaika Tidakkah Kamu melihat Orang-orang Yang Yaz'umun Mengaku Mengaku Mengklaim Annahum Amanu Bima Unzila Ilaika Mereka Mengaku Beriman Kepada Apa-apa Yang Diterunkan Kepadamu Al-Quran Dan yang Diterunkan Kepada Kitab-kitab Sebelum Kamu Mereka Ingin Berhakim Kepada Tawud Berhakim Kepada Tawud Padahal Mereka Perintahkan Untuk Mengingkari Tawud Itu Dan Syaitan Menginginkan Agar Mereka Itu Sesat Dengan Kesesatan Yang Sejauh-jauhnya Bapak dan Ibu Surat An-Nizayat 60 ini Adalah Berbicara Tentang Sifat Orang Munafik Kita Lihat Asbab Nuzulnya Disebutkan Oleh Syekh Muhammad Muhammad Bin Abdul Wahab Dalam Kitab Tawhid Bab Kewajiban Berhukum Kepada Hukum Allah Tentang Ayat ini Beliau Menutip Sebuah Riwayat Yang berhubungan Dengan Asbab Ashabi Menuturkan Pernah Terjadi Pertengkaran Antara Orang Munafik Dan Orang Yahudi Pernah Terjadi Pertengkaran Antara Orang Munafik Dan Orang Yahudi Orang Yahudi Itu Berkata Mari Kita Berhakim Kepada Muhammad Mari Kita Berhakim Kepada Muhammad Kenapa Si Yahudi Mengajak Berhakim Kepada Muhammad Karena Orang Yahudi Itu Tahu Persis Nabi Muhammad Tidak Menerima Suab Nabi Muhammad Tidak Bisa Disobok Setelah Diajak Begitu Orang Munafik Ini Menolak Bayang Kembal Orang Yahudi Saja Mau Berhukum Kepada Berhukum Kepada Hukum Islam Orang Munafik Menolak Apa Kata Orang Munafik Mari Kita Berhakim Kepada Orang Yahudi Jangan Kepada Muhammad Kepada Orang Yahudi Entekan Yahudi Kenapa Ngajak Berhakim Kepada Muhammad Akhirnya Apa yang Terjadi Sehingga Mereka Memutuskan Setelah Musawarah Berdiskusi Memutuskan Untuk Berhakim Kepada Seorang Dukun Tidak Kepada Nabi Muhammad Tidak Kepada Orang Yahudi Tetapi Kepada Dukun Maka Turunlah Ayat Ini Tidak Kau Melihat Orang Seorang Orang Orang Yang Mengaku Beriman Kepada Apa yang Diturunkan Kepadamu Yaitu Al-Quran Mereka Mengatakan Kami Beriman Kepada Al-Quran Dan Beriman Dan Mengaku Beriman Kepada Kitab-kitab Yang Diterunkan Sebelum Kamu Yaitu Taurat Kitabnya Orang Yahudi Mereka Mereka Ingin Berhakim Kepada Taurud Siapa Disini Taurud Dukun Ini Yang Lebih Berbahaya Daripada Orang Yang Jelas Mengaku Sebagai Orang Yang Tidak Percaya Kepada Allah Yaitu Orang Kafir Kita Mengira Dia Saudara Kita Tetapi Dia Menjadi Musuh Dalam Selimut Menggunting Dalam Lipatan Berperan Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Ini Juga Memberikan Isyarat Kepada Kita Bahwa Berhukum Kepada Selain Hukum Allah Adalah Tanda Tanda Kemunafikan Berhukum Kepada Hukum Selain Allah Dari Mana Pun Datangnya Tidak Peduli Apakah Dari Barat Atau Dari Timur Dari Utara Atau Dari Selatan Yang Tidak Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berhukum Kepadanya Maka Itu Adalah Tanda Tanda Kemunafikan Jadi Kalau Dalam Surat Al-Ma'idah Allah Mengatakan Waman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Fa'ula'ikah Humul Kafirun Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Apa-apa Yang Allah Turunkan Maka Dia Adalah Kafir Waman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Fa'ula'ikah Humul Zalimun Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Apa-apa Yang Allah Turunkan Maka Dia Zalim Waman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Fa'ula'ikah Humul Fasikun Dan Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Apa-apa Yang Allah Turunkan Maka Dia Fasik Dalam Surat Al-Ma'idah Kafir Zalim Fasik Ditambahi Lagi Pak Satu Ayat Dalam Surat Manisa Ayat 60 Walaupun Redaksinya Tidak Seperti Sejelas Tiga Ayat Yang Saya Bacakan Tadi Tapi Ini Ada Isyarat Di Di Mana Orang Munafik Ketika Diajak Untuk Berhukum Kepada Hukum Islam Malah Dia Mengajak Berhukum Kepada Hukum Selainnya Maka Berhukum Kepada Selain Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Salah Satu Ciri Dan Tanda Tanda Kemunafikan Berarti Ada Empat Yang Tidak Berhukum Ini Adalah Syarat Yang Lain Daripada Bagaimana Bisa Bagaimana Kita Bisa Mengamalkan Islam Atau Keimanan Harus Mencintai Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Rasul Cinta Kepada Islam Cinta Kepada Al-Quran Cinta Kepada Kau Muslimin Ini Nanti Secara Khusus Sebabnya Al-Wala Wal-Baro Al-Wala Itu Cinta Cinta Atau Loyal Atau Menolong Al-Baro Artinya Berlepas Diri Atau Memusuhi Ada Tema Tersendiri Nanti Kita Kita Bicarakan Secara Berpisah Al-Wala Wal-Baro Siapa Yang Harusnya Kita Cintai Dan Siapa Yang Harusnya Tidak Kita Cintai Al-Quran Punya Konsep Yang Sangat Jelas Siapa Manusia Yang Dapat Dijadikan Sebagai Teman Dan Siapa Orang Yang Sama Sekali Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Sahabat Konsep Jelas Hai Orang Orang Yang Beriman Barang Siapa Diantara Kamu Yang Murtad Murtad Keluar Dari Agama Siapa Saja Diantara Kalian Yang Keluar Dari Agama Ini Tidak 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 Membahayakan Islam Jangan Dikira Kalau Umpamanya Ada Orang Islam Kemudian Keluar Dari Islam Terus Islam Rugi Kenapa Rugi Pak Berkurang Satu Jumlah Berkurang Jangankan Satu Seratus Gak Apa Dua Ratus Gak Apa Seribu Gak Apa Sejuta Gak Apa Apa Ini Ayat Islam Itu Tidak Perlu Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Perlu Kita Ya Yuhallabina Amanu Mayartad Deminkum Andinihi Hai Orang Orang Yang Muriman Barang Siapa Yang Murtad Dari Islam Jangan Merasa Berjasa Kepada Agama Kita Jangan Merasa Telah Berbuat Banyak Kepada Agama Kita Ini Tidak Ada Apa Apa Kata Allah Fasauf Ya'tillahu Bi Qawmin Yuhibbuhum Wayuhibbunahu Kalau Boleh Diumpamakan Semua Umat Islam Yang Ada Sekarang Keluar Dari Agama Islam Semuanya Murtad Semuanya Ingkar Kepada Allah Nanti Allah Akan Datangkan Satu Kaum Yang Sifatnya Sangat Mulia Yuhibbuhum Wayuhibbunahu Sifatnya Yang Pertama Yuhibbuhum Allah Mencintai Mereka Sebab Orang Yang Murtad Kepada Allah Itu Kan Cinta Kepada Allah Sifatnya Jelek Tidak 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 Kepada Allah Tidak Cinta Kepada Rasul Tidak Cinta Kepada Islam Tidak Cinta Kepada Kepada Muslimin Dia Keluar Dari Agama Allah Yang Ganti Dengan Manusia Yang Jauh Lebih Baik Sifatnya Allah mencintai mereka Kenapa Allah mencintai mereka Karena mereka juga mencintai Allah SWT Ini yang pertama Kemudian yang kedua Mereka bersikap lemah-lembut Terhadap orang-orang beriman Adhillah Terhadap orang-orang yang beriman Mereka saling berkaji sayang Lemah-lembut cinta kepada kaum muslim A'izzatin ala'l-kafiri Bersikap keras terhadap orang-orang kafir Allah mencintai mereka Mereka cinta kepada Allah Kepada kaum muslimin mereka cinta Dan kepada orang-orang kafir Mereka bersikap Keras, tegas Sifat berikutnya Yujahiduna fisa birillah Karena mereka cinta kepada Allah Mereka berjihad Memperjuangkan agama Mereka tidak takut kepada celakan orang-orang yang suka mencelak Tidak peduli dengan kata-kata orang Berperan ibu Terkadang kita kalau mau komit dengan agama Mau istiqomah Komentar itu kadang-kadang banyak yang tidak enak Ada macam-macam dibilang ya Mau hidupkan sunnah nabi Mau komit terhadap agama Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Komentar itu terkadang Suka tidak enak Mereka yang cinta kepada Islam ini Cinta kepada Al-Quran Cinta kepada Allah Mereka tidak peduli Tidak peduli dengan pemerintah orang Itu adalah karunia yang Allah ta'ala Berikan kepada orang yang dikehendakinya Dan maha mengetahui Surat Al-Ma'idah Ayat 54 Selanjutnya surat Al-Baqarah Ayat 165 Kita masih berbicara tentang masalah cinta Bapak dan Ibu Cinta kepada Islam Karena kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat Islam ini Dan rasa syukur itu Tidak akan mungkin kita berikan kepada Allah Kalau kita tidak mencintai Al-Islam itu sendiri Dan diantara manusia Ada yang menjadikan Tandingan-tandingan Selain Allah Tandingan-tandingan Dalam banyak hal Tandingan-tandingan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam banyak hal Dalam hal ketaatan Mentaati Apapun atau siapapun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Layaknya Mereka Mentaati Allah Yuhibbunahum Kahubillah Ini Yang disebutkan Pertama di sini Tandingan dalam hal cinta Mencintai Segala sesuatu Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang semestinya Kecintaan itu Hanya boleh diberikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang Yang beriman Sangat cinta Kepada Allah Berberan ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah katakan Ini Orang-orang Yang membuat Tandingan Orang-orang Meshrik Orang-orang kafir Di syirik itu ada dua Yang pertama Menyembah Selain Allah Jadi yang disembah itu Bapak ibu Yang disembah Kalau kita menyebutkan Kata menyembah Yang terbayang Kata menyembah itu Waktu ibadah itu Adalah seperti Solat Sebenarnya Arti menyembah Itu Bapak dan ibu Pengertiannya Sangat luas Kita katakan begini Orang musyrik Atau orang kafir Itu adalah Orang yang Menyembah Selain Allah Maksudnya Kata menyembah ini Tentu Ibadah ritual Itu yang pertama Itu yang pertama Masuk dalam kata Menyembah Nanti Masuk pada Makna-makna lain Umpamanya Taat Jadi orang kafir Atau orang musyrik Adalah Orang yang Memberikan Ketaatannya Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Mengikuti Orang Yang Mengikuti Ajaran Selain Dari Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Mencintai Kalau yang Mencintai Orang yang Mencintai Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua Menyembah Menyembah Selain Allah Yang kedua Menyembah Allah Tapi juga Menyembah Yang lain Membuat Tandingan Taat Kepada Allah Tapi juga Taat Kepada Tawud Syirik Mengikuti Syariat Allah Tapi juga Mengikuti Hukum Tawud Ini Makna Ibadah Dulu Pernah Saya Sampaikan Hadis Adi Bin Hatim Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Bahwa Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Ittahadu Ittahadu Ahbarahum Waruhbanahum Arbaba Mindunillah Orang Yahudi Orang Nasrani Itu Menjadikan Ahbar Dan Rahim Pendeta-pendeta Mereka Orang-orang Alim Di antara Mereka Sebagai Arbab Sebagai Tuhan Selain Allah Bapak dan Ibu Adi Bin Hatim Adalah Mantan Yahudi Asalnya Mantan Nasrani Asalnya Beragama Nasrani Kemudian Masuk Islam Dia katakan Apakah Mereka Menyembah Pendeta-pendeta Dan orang-orang Alim mereka Sepertinya Adi Bin Hatim Mengingkari Karena Setau dia Orang-orang Yahudi Atau Orang Nasrani Itu Tidak pernah Menyembah Dalam Persepsi kita Kata Menyembah Itu Mesti Sujud Seperti Orang Salat Lalu Rasulullah Koreksi Pemahaman Adi Bin Hatim Lalu Kata Nabi Bukankah Ketika Pendeta-pendeta Mereka Orang-orang Alim Diantara Mereka Itu Menghalalkan Sesuatu Lalu Mereka Kaunnya Juga Mengikutinya Dan Ketika Para Pendeta Dan Orang-orang Alim Mereka Itu Mengharamkan Sesuatu Mereka Juga Mengikutinya Jadi Baktah Lil Waktah Ril Menghalalkan Dan Mengharamkan Masuk Dalam Baktibadah Bapak dan Ibu Begini kita memahami Surat Al-Kafirun Kul Ya Ayuhal Kafirun Katakan Hai Muhammad Kul Ya Muhammad Ya Ayuhal Kafirun Hai Orang-orang Kafir La A'budu Ma Ta'budun Aku Tidak Akan Menyembah Sesuatu Yang Kalian Sembah Kalau Kita Dengar Kata Menyembah Itu Ibadah Hari Tuhan Ibadah Ibadah Itu Maknanya Sangat Luas Jadi Artinya Juga Hai Orang-orang Kafir Kami Tidak Akan Melakukan Sesuatu Seperti Yang Kalian Lakukan Kalau Kalian Menghalalkan Apa Yang Allah Haramkan Kami Tidak Akan Ikuti Atau Kalian Menghalalkan Yang Allah Halalkan Kami Tidak Akan Ikuti Kul Ya Ayuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Kami Tidak Akan Mengikuti Apa Apa Yang Kalian Lakukan Kami Tidak Akan Berhukum Kepada Sesuatu Yang Kalian Jadikan Sebagai Hukum Makna Surat Bapak dan Ibu Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Lihat Lanjutan Ayat Berikutnya Walau Yarallazina Zalamu Walau Yarallazina Zalamu Idh Yarawna Al-Azab Annal Quwata Lillahi Jami'an Wa Annallaha Shadil Al-Azab Dan Jika Seandainya Orang-orang Yang Berbuat Zalim Itu Mengetahui Ketika Mereka Melihat Siksa Pada Hari Kiamat Bahwa Kekuatan Itu Kepunyaan Allah Semuanya Dan Bahwa Allah Amat Berat Siksa Nisjaya Mereka Menyesal Bapak dan Ibu Kita Lihat Di Awal Ayat Allah Sebutkan An-Nas Wa Minan Nasi Dan Di Antara Manusia Allah Tidak Sebutkan Sifatnya Yang Allah Sebutkan Perilakunya Apa Membuat Tandingan Tandingan Selain Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Pada Bagian Berikutnya Allah Katakan Allah Sebutkan Zalamun Zalim Dan Jika Seandainya Orang-orang Yang Berbuat Zalim Itu Siapa Yang Berbuat Zalim Itu Yang Berbuat Zalim Adalah Manusia Yang Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Di Awal Ayat Siapa Manusia Itu Mereka Yang Membuat Tandingan Tandingan Jadi Ayat Ini Memberikan Isyarat Kepada Kita Bahwa Orang Yang Zalim Itu Adalah Orang Yang Berbuat Sirik Orang-orang Mushrik Itu Zalim Orang-orang Kafir Itu Zalim Kita Lihat Lihat Lagi Berikutnya Masih Berhubungan Dengan Masalah Cinta Surat Ali Imran 31 Satu Katakan Hai Muhammad Jika Kalian Benar-benar Cinta Kepada Allah Maka Ikutilah Aku Ayat Ini Menjelaskan Kepada Kita Tentang Bagaimana Cara Kita Mencintai Sebelumnya Kita Bicara Masalah Cinta Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Rasul Cinta Kepada Islam Cinta Kepada Al-Quran Cinta Kepada Kau Muslimin Lalu Bagaimana Kita Mengekspresikan Mengungkapkan Rasa Cinta Kita Apa Yang Kita Lakukan Surat Ali Imran 31 Memberikan Jawaban Kalau Kita Mengaku Cinta Kepada Allah Ikuti Rasulullah Cinta Kepada Islam Ikuti Rasulullah Cinta Kepada Al-Quran Ikuti Rasulullah Cinta Kepada Umat Islam Ikuti Rasulullah Ini Jawabannya Jadi Ada Caranya Allah Tidak Memberikan Konsep Begitu Saja Allah Berikan Cara Jalan Supaya Segala Sesuatu Jelas Kalau Jelas Bisa Diamalkan Kalau Masih Perintah Kemudian Perintah Jelas Bagaimana Kita Melaksanakan Pada Pertemuan Yang Lalu Sudah Saya Katakan Dalam Hal Cinta Kepada Kepada Agama Ini Sangat Jelas Karena Allah Sudah Setiakan Contoh Teladan Buat Kita Ketika Allah Katakan Kalau Kalian Betul Betul Cinta Kepada Allah Ikuti Rasulullah Maka Rasulullah Menjadi Teladan Kita Di Dalam Rasulullah Terdapat Usuah Hasanah Contoh Teladan Yang Baik Sesungguhnya Engkau Muhammad Benar-benar Berada Di Atas Budi Pekerti Yang Agung Dia Enak Menjalankan Agama Enak Ibarat Makan Kita Tinggal Nyuab Semuanya Sudah Tersedia Beberan Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Ni'matnya Islam Ni'matnya Iman Allah Kita Kita Lihat Lihat Berikutnya Wa Wa Ma'atakum Rasul Fakuzuhu Wa Ma'atakum Anhu Fantahu Wa Ma'atakum Rasul Dan Apa-apa Yang Atakum Yang Dibawa Oleh Rasul Ya Fakuzuhu Ambil Laksanakan Laksanakan Wa Ma'atakum Anhu Fantahu Apa yang Dilarangnya Jauhi Wattakullah Bertakwalah Kepada Allah Innallaha Shadidul Hukum Sesungguhnya Allah Maha Keras Hukumannya Bapak Anibat Setelah Ada Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Mengikuti Rasul Allah Katakan Wattakullah Bertakwalah Kepada Allah Ini Isyarat Lain Bahwa Salah Satu Sifat Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mengikuti Segala Apa Yang Datang Dari Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Di akhir Ayat Allah Anjam Innallaha Shadidul Iqab Sesungguhnya Allah Amat Keras Amat Berat Siksaannya Bagi Siapa Bagi Mereka Yang Tidak Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebagai Panutan Aisyah Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Mengatakan Kanakul Luku Al-Quran Adalah Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Al-Quran Ingin Ingin Tahu Akhlak Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Baca Al-Quran Itulah Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sebelum Terakhir Yang terakhir Nanti Tujuh Tunduk Dan Taat Ini Syarat Lain Agar Kita Dapat Mengaplikasikan Mengamalkan Keimanan Dan Keislaman Dalam Wujud Nyata Sangat Mustahil Kita Dapat Mengamalkan Islam Kalau Kita Tidak Mau Tunduk Dan Patuh Kepada Aturan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Hendaklah Orang-orang Yang Menyalahi Perintahnya Yukhalif Yukhalif Itu Menyalahi Tidak Mau Taat Kepada Perintahnya Allah Ancam Mereka Akan Ditimpa Musibah Antusibahum Fitnah Akan Mendapatkan Fitnah Fitnah Artinya Bencana Bencana Bisa Cobaan Macam-macam Di Dunia Atau Yusibahum Adabun Alim Atau Mereka Akan Mendapatkan Azabun Alim Siksa Atau Azab Yang Pedih Babaran Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Sangat Jelas Apa Yang Allah Katakan Ini Hendaklah Manusia Takut Hati-hati Waspada Jangan Sampai Menyalahi Perintah Perintah Jangan Sampai Ingkar Kepadanya Sebab Kalau Masih Menyalahi Dan Ingkar Mereka Ditimpa Fitnah Fitnah Ini Bahasa Al-Quran Bukan Bahasa Indonesia Bencana Azab Balak Atau Azabun Alim Atau Azab Yang Sangat Surat Al-Anfal Ayat 1 Lihat Bagian Akhir Taatlah Kepada Allah Taatlah Kepada Rasul Kalau Kamu Beriman Kalau Beriman Taat Kepada Allah Ikuti Perintah Allah Ikuti Perintah Rasul Allah Kalau Kamu Beriman Bagaimana Kita Memahaminya Kalau Tidak Beriman Kalau Ikuti Perintah Rasul Kecuali Kalau Kalian Tidak Beriman Masalahnya Kita Adalah Mengaku Beriman Tetapi Tidak Menikuti Perintah Allah Itulah Orang Munafik Beda Apa Yang Diucapkan Dengan Apa Yang Dilakukan Ini Ayat Tentang Taat Banyak Kita Lewat Kita Langsung Sudah Jam Setengah 6 Kita Terakhir Yang Terakhir Ini adalah Al-Qabul Menerima Sepenuhnya Terima Islam Sepenuhnya Jangan Diambil Sebagian Ngambil Sebagian Ya Ditinggal Sebagian Itu perilaku Yahudi Apakah Kalian Beriman Kepada Sebagian Al-Qitab Kemudian Kalian Tingkar Kepada Sebagian Yang Lain Bapak Bapak Ayat Ini Berhubungan Dengan Perilaku Orang Orang Yarudi Al-Kitab Itu Taurat Tapi Karena Ini Kita Memahami Al-Quran Al-Ibrah Itu Kita Ambil Keumuman Lafad Berlaku Juga Buat Kita Semua Jadi Orang Yang Mengambil Al-Islam Sebagian Kemudian Mencampakkan Atau Meninggalkan Sebagian Yang Lain Kelakuannya Sama Dengan Kelakuan Yahudi Yang Sesuai Dengan Seleranya Diambil Yang Tidak Sesuai Ditinggalkan Solat Gak Apa Puasa Gak Apa Apa Puasa Sebulan Sebulan Itu Paling Lama 30 Hari Gak Pernah Kita Puasa Sampai 31 Hari Zakat Tidak Tidak Banyak Duit Haji Enak Juga Sampai Jalan Jalan Ya Tapi Kalau Ekonomi Tidak Usah Ya Kalau Ekonomi Tidak Usah Tidak Tidak Menguntungkan Hukum Oh Nanti Hukum Nanti Kalau Ibadah Ritual Tidak Apa Terus Urusan Pribadi Tapi Kalau Dalam Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Publik Ntar Dulu Yahudi Yahudi Dalam Hal Ibadah Ritual Kita Ambil Tapi Dalam Hal-hal Yang Sifat Yang Lain-lain Kita Tinggalkan Itulah Perlaku Yahudi Ini Surat Ayat ini Surat Al-Ahzab Ayat 36 Dan Tidak Patut Bagi Laki-laki Mu'min Atau Perempuan Mu'minah Kalau Allah Sudah Menatakan Dia Khiarah Khiarah Milih Memilih Atau Memilah Itu Tidak Patut Tidak 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 Peduli Laki-laki Atau Perempuan Selama Masih Aku Muslim Sangat Tidak Pantas Untuk Memilih Atau Memilah Yang Mana Yang Cocok Ambil Yang Tidak Cocok Dengan Selera Awan Nafsu Dibuang Itu Sangat Tidak Sangat Tidak Atas Kata Al-Quran Kita Lihat Bagian Berikutnya Wama Ya'asullaha Warasulahu Barang Siapa Yang Maksiat Kepada Allah Dan Rasul Apa Bentuk Maksiatnya Bentuk Maksiatnya Milih Milih Dan Milah Milah Jadi Orang Yang Suka Milih Milih Maksiat Bapak Ibu Kita Kalau Dengar Kata Maksiat Zina Maksiat Narkoba Maksiat Judi Maksiat Miras Maksiat Yang Kebayang Maksiat Kita Sering Gak Sada Milih Sifat Suka Memilih Itu Maksiat Maksudnya Milih Milih Bukan Milih Barang Pasar Yang Baik Dipilih Bukan Yang Sesuai Dengan Awal Nafsu Diambil Jadi Ajaran Allah S.W.T Itu Bersifat Integral Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Gak Bisa Dipilih Pilih Kalau Ambil Inilah Yang Disebutkan Leser Kutub Kalau Kita Ungkap Apa Namanya Cuplik Kita Kutip Apa Yang Disebutkan Lebih Ekstrim Lagi Dia Bilang Ambil Islam Seluruhnya Atau Tinggalkan Seluruhnya Jangan Tanya Kalau Menjadi Orang Islam Harus Total Gak Mau Tinggalkan Gak Gak Rugi Ambil Islam Seluruhnya Atau Tinggalkan Sekalian Seluruhnya Ini Menerima Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah SWT Ada Tujuh Habis Sudah Tema ini Nanti Hari Selasa Tema kita Tema yang lain Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebih Maaf Wassalamualaikum Al-Muhammadin Wa'ala'ali Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahum Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dabuk Alhamdulillah 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 Dabuk